Hai kofrens, disini kita ada soal tentang pembulatan nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini kita lihat pada soal kita diminta untuk membulatkan kesatuan terdekat. Sehingga kita juga perlu ingat aturan pembulatan kesatuan terdekat ya kofrens, di mana jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Tapi jika angka sesudahnya lebih besar atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Kita lihat dulu yuk apa saja yang diketahui dari soal. Pada soal diketahui, Ibu Deniz membeli mangga dengan berat 4,5 kg. Penjual meminta Ibu Deniz membayar mangga seharga berat buah yang dibulatkan kesatuan terdekat. Sehingga terlebih dahulu kita akan bulatkan berat mangga ini kesatuan terdekat ya kofrens, di mana pada 4,5 yang menjadi angka satuannya 4 dan angka sesudahnya itu 5. Karena angka sesudahnya itu 5, maka kita bulatkan ke atas sehingga pada angka satuan kita tambahkan dengan 1. Angka satuannya 4, 4 tambah 1 hasilnya 5. Sehingga angka satuannya menjadi 5 dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Yang artinya, berat mangga jika dibulatkan kesatuan terdekat adalah 5 kg. Lalu untuk harga per kilogram mangganya adalah 8.000 rupiah. Kita diminta untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh Ibu Deniz. Wah, kita sudah setengah jalan nih kofrens setelah fokus ya. Di mana untuk harga yang harus dibayar oleh Ibu Deniz didapat dari Berat mangga setelah dibulatkan dikali harga per kilogramnya. Berat mangga setelah dibulatkan adalah 5 kg kita kalikan dengan harga per kilogramnya. Yaitu 8.000 rupiah. 5 x 8.000 rupiah. Berapa coba hasilnya? Ya, betul 40.000 rupiah. Yang artinya dapat kita simpulkan. Harga yang harus dibayarkan oleh Ibu Deniz adalah 40.000 rupiah. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih kofrens. Gimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya? Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.